Bismillahirrahmanirrahim Yang diberi rezeki oleh Allah kamu bisa ketemu dengan kanjeng Nabi dalam mimpi kamu itu Dikasih rezeki sama Allah kalau semakin hanya bersih nanti bisa ketemu dengan kanjeng Nabi dalam mimpi Dalam tidur Ya muruhu bisaikin nanti beliau akan menyuruh orang yang hatinya sudah bersih itu Menyuruh sesuatu Dan Nabi akan melarang sesuatu Ada pesan-pesan khusus untuk diri kamu Untuk membimbing kamu ke jalan yang benar Nanti kamu dapat bimbingan melalui mimpi Laksanakan ini, laksanakan ini, laksanakan ini Lalu kamu jangan melakukan ini, jangan melakukan ini Untuk membimbing itu semacam itu Jadi artinya bahwa Oke saya tambahkan buku ingat Bahwa Yang bisa masuk dalam alam mimpi itu bukan kanjeng Nabi saja Tapi orang-orang saleh, para pejuang-pejuang bangsa Pahlawan-pahlawan kusuma bangsa Yang tertembak Belanda, membela tanah air Itu juga Kata Allah digatakan Jangan kau kira orang yang terbunuh Di medan pertempuran membela kebenaran Jangan kau kira mereka sudah mati Melainkan mereka masih hidup Dan mendapat rezeki dari Allah Tapi di penghujungnya Walakin na'akfar nasila yasaurun Kebanyakan manusia tidak merasakan keberadaan mereka Kenapa? Mereka sudah memandikannya Sudah menguburnya Ditinggalkan Yaudah Di rumahnya gak ada Di kantornya gak ada Tapi kata Allah Masih ada Masih hidup Dan dapat rezeki Hanya saja kamu tidak bisa melihatnya Itu saja persalahannya Nah, maksudnya itu di alam mimpi ini Maka kalau kamu punya kakek Punya orang tua pahlawan Itu masih sering mampu Di jalan mimpi Memberikan pimpinan-pimpinan Masih bisa mengunjungi anak cucu kok Ya, tapi mereka ada Ya, sudah Ya, di rumahnya gak ada Di kantornya ada gak? Di baladihan ada gak? Ada, udah Di kubur, udah mati Secara syariat mereka udah mati Orang saudara-saudara menyaksiannya Tapi Allah mengatakan Mereka tidak mati Masih hidup Minimal Minimal Mereka itu masih hidup Minimal Memberi inspirasi Memberikan inspirasi Kepada anak cucunya Ya Dan biasanya Kalau orang tuanya Orang-orang soleh Bagaimanapun Itu ada namanya Terah ya Anda mau yakin silahkan Enggak silahkan Terah itu ada Ya Bakat-bakat juga nurun kok Kalau bapaknya Ahli main piano Anaknya ada aja yang Betul gak? Kalau saya keturangnya Enggak ada yang Alih musik Ya Kembel Ya Ngedepakatnya gitu Yang orang bisa melukis Anaknya bisa melukis Dari kesenian Gitu Ya Ya seperti itu Jadi Orang-orang itu kita Masuk dalam Alam mimpi Gitu Kadang-kadang kita sedang sulit Menghadapi masalah Nenek kakak kita datang Dalam mimpi itu Menasihati begini Begini Sepertilah kira-kira Ya Ya mungkin Di antara kita sih Mungkin juga Ada yang pernah mimpi Ketemu Rasulullah Ya barangkali Ada yang pernah mimpi Ketemu Rasulullah Belum Ya Bersihkan saja dulu hatimu lah Ya Amat juga ketemu Gitu kira-kira Ya Akan menjadi Suatu kebulatan Semuanya itu Desa atau hati Dan kamu akan Selalu berbicara Berdiskusi Tahu salah itu Maksudnya Apa ya Bermesalah-mesalah Dengan niatnya Ya Sirusilan Siran Bila jaharin Nanti Akhirnya Penuh Hidup kita ini Penuh Rahasia Dan tidak perlu Di Diucapkan Banyak hal-hal yang Tersembunyi Dan Tidak diusapkan Ya Sofa'un Bila Kadarin Hati kita menjadi Jernih Dan tidak ada Kekeruhan Sedikitpun Ya Tanaha Anhu Kisrun Kisra Zahiri Ila Ila Nah Hayatin Wahyib Kodubban Bila Kasirin Nanti Kulit-kulitnya Akan terkelupas semuanya Disingkirkan semuanya Dan nanti yang tinggal Hanya tinggal isinya saja Dagingnya saja Kulitnya Sudah habis semuanya Itu Banyak Nanti hidupnya Banyak dagingnya lah Daripada Kulitnya itu Orang kalau Pembicaranya berisi Berapa Bermutu Ceramahnya Kita ngotong bahan Ceramahnya daging semua Ceramahnya daging Daging semua Artinya Isinya mantap lah Tidak hanya Sendagurau Lucu-lucu Dongeng-dongeng Itu Isinya Daging semua Jadi Orang yang Sufi itu Isinya Daging semua Isinya hatinya Jangan lalu Terjebak Ya Ya Bila Kesirin Tanpa Nggak ada kulitnya Udah Jasiru Ma'an Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Min haisu ma'nah Dia akan selalu Bersama dengan Kanjeng Nabi Itu Tasawuf yang Sebenarnya Adalah Tasawuf Lum Hati Dagingnya Kulit Nah Nggak ada urusan Nah Ini Kadang-kadang Ini tidak Dipahami Akhirnya Tasawuf kulit Yang paling mudah Dimengerti Dengan cara Mengharam-haramkan Yang halal-halal Gitar Gitar Haram Hebat Piano Haram Suling Haram Makan di warung Di jalan Haram Betul Betul Yang Begitu Gitu Yang Gitu Gitu Yang Yang kulit Semuanya Itu Ngewer-ngewer Tasbis Hari-hari Gitu Pakai siwak Iya Terus Kalau meludah Selalu Ke sebelah kiri Nggak pernah Sebelah Kanan Itu Itu mah kulit Mas Belum 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 Jadi Artinya Bahwa Rambutnya Di Cukur Gundul Nggak pernah Pakai jambul Itu haram Ya Sepak bola Haram Olahraga Haram Senam Haram Rokok Haram Bank konvensional Haram Kepiting Haram Haram Jadi Dikiranya Sufi itu Semakin banyak Mengharamkan Semakin hebat Ya Enggak Yang benar Kalau kata Allahnya Haram Ya haram Kata Allahnya Halal Halal Yang Main-main Jangan Dikira Mengharamkan Yang halal Itu lebih Hebat Yang Enggak Atau Sebaliknya Menghalalkan Yang haram Sama dosanya Mengharamkan Yang halal Atau Menghalalkan Yang haram Dosanya Sama Masih mendiga Jawabannya Enggubli Beru Ya Sebab Yang berhak Mengharamkan Itu Hanya Allah Putusan Haram Adalah Hak Preogratif Allah Sang Pencipta Sebab Ini Semuanya Milik Allah Hanya Allah Yang berhak Untuk Melarang Sesuatu Kita Makhluknya Tidak Boleh Makanya Kalau kita Mengatakan Haram Itu Harus Ada Dalilnya Mana Dalilnya Kalau Enggak ada Jangan Dipaksakan dong Kalau Enggak ada Jangan Menghukumi Jangan Mengatakan Haram Mencari Dalilnya Sendiri Yang Jelas Kecuali Kalau Halal Kalau Halal Enggak perlu Dalil Yang Hasilnya Halal Begitu Kira-kira Jadi Lubun Bilak Leseran Itu Artanya Daging Tanpa Tanpa Kulit Sudah Daging Semua Jadi Ada Tasawup Daging Ada Tasawup Kulit Silahkan Tapi Yang mudah Dipahami Yang Kulit Itu Karena Mudah Pakai Jubah Gampang Ditinggal Gumpung Juga Banyak Jubah Pakai Sorban Pakai Siwa Tapi Menerima Segala Keputusan Tuhan Dengan Senang Hati Tidak Mudah Iya Membangun Kesabaran Di hatimu Sekalipun Engkau Di tengah Sedang Menjalani Ujian Tuhan Hatimu Tetap Mengatakan Alhamdulillah Enggak mudah Betul Enggak Iya Iya Kalau masalah Tidak Makan Makanan Yang Bernyawa Telor Atau yang Keluar Dari Yang Bernyawa Itu Vegetarian Ya Ya Udah Bagus Lalu Sufi Itu Yang Gak Juga Iya Itu Makanan Ada Urusan Nah Gitu Ya Tawakal Zuhud Syukur Sabar Dan Sebagainya Yang Menjadi Santapan Para Rohaniawan Itu Tidak Mudah Jadi Kalau Kulit Gampang Kalau Melihat Perempuan Tutup Matah Ya Bagus Lah Karena Tutup Matamu Kalau Perempuan Tidak Boleh Perempuan Juga Tutup Matanya Padahal Padahal Menurut Saya Yahud Min Absor Itu Bukan Tutup Mata Merem Kesandung Nantinya Absor Itu Bukan Uyun Ya Min Absor Itu Bukan Mata Kepala Tapi Pikiran Melihat Seweng Dia Saja Yang Penting Otak Mujang Neres Itu Yang 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 Bersih Hatimu Melihat Yang Ada Masalah Kenapa Masa Masa Nggak Nggak Boleh Ngeliat Sampai Perempuan Untuk Menjadi Seorang Sufi Hidunya Pese Pengen Lanco Nggak Boleh Haram Merubah Merubah Takdir Tuhan Masa Orang Cantik Nggak Boleh Ngacok Mempercantik Hati Harus Mas Mempercantik Wajah Nggak Boleh Aneh Kan Ya Itu Jadi Banyak Sekali Gerakan Gerakan Tasawuf Sepanjang Sejarah Itu Terperangkap Dalam Tasawuf Kulit Dagingnya Terlewatkan Itu Yang Bersoalan Kenapa Karena Lebih sulit Bersoalan Kalau Kulit Namanya SQ Namanya Itu IQ Intelligent Question Kalau Kecerdasan Rohani Itu Spiritual Question Lain Kalau IQ Itu Namanya S1 Kalau EQ Emotional Question S2 Kalau SQ Itu S3 Seperti Question Jadi Itu Juga Satu Level Ketersawufan Yang Baru Kulitnya Saja Alhamdul Salah Juga Enggak Saya Tidak Menyalahkan Tidak Ya Sudah Bagus S1 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 Jadi Yang Yang Dimaksudkan Kulit Dan Daging Itu Artinya Tasawuf Yang Menyentuh Yang Substansial Ya Hatinya Terdidik Bersama Rasulullah Selalu Dihadapan Rasulullah Ya Tangannya Digandeng oleh Tangan Rasulullah Ada Bimbingan Spiritual Tepat Dirasakan Ketika Dia Mengadap Kesuditan Ada Backup Secara Spiritual Ya Tidak Mudah Putus Asa Bisa Mengambil Kesimpulan Yang Tepat Dalam Kehidupan Terbimbing Laha Semacam Itu Tapi Bagaimana Supaya Dapat Bimbingan Rasulullah Bukan Semata Safaat Di Hari Akhirat Tapi Di Dunia Juga Konsep Ini Mengatakan Bahwa Nabi Juga Membimbingnya Itu Secara Syariat Mengikuti Nabi Itu Artinya Mengikuti Apa Yang Melio Katakan Apa Yang Melio Lakukan Kita Ikuti Semuanya